Para pemerhati laporan keuangan, berjumpa kembali dengan saya Muhtar Yahya. Kali ini kita akan bicara tentang ROI atau Return on Investment, rasio profitabilitas yang dipergunakan untuk menilai bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan laba selama satu periode tertentu. Seperti yang kita pahami bahwa di dalam melakukan praktik analisis terhadap laporan keuangan, ada beberapa langkah yang mesti kita pahami, yaitu yang pertama adalah kita memahami laporan keuangan, kemudian kita memahami dan menyesepakati formula ROI yang akan kita pergunakan, kemudian kita tentukan batasan sukses dari angka yang kita peroleh, dan terakhir kita melakukan perhitungan atas angka-angka yang kita peroleh di pemahaman terhadap laporan keuangan. Yang tampak di hadapan kita, teman-teman sekalian, ini adalah laporan keuangan sebuah perusahaan, yang mana laporan keuangan terdiri dari neraca awal, kemudian di tengahnya ada laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan laba yang ditahan, yang menunjukkan kinerja selama satu periode tertentu, dan yang paling kanan adalah neraca akhir. Nah kita akan konsentrasi, menganalisis di bagian tengah, yaitu laporan laba rugi, yang menginformasikan tentang pendapatan beban dan laba itu. Dalam ROI tersebut, laba yang diperoleh dalam suatu periode tadi, akan dibandingkan dengan investasi yang dipergunakan untuk mendapatkannya. Rumus yang muncul, yang kita pakai sebagai analisis, saya ambil, saya adopsi dari ketentuan yang ada di dalam keputusan Menteri BUMN nomor 100 tahun 2002, yang berbicara tentang bagaimana menilai kinerja suatu BUMN. Rumus ini memang tidak harus demikian, tapi diambil oleh kemenak BUMN bahwa ROI itu menjadi sama dengan EBIT, ditambah dengan penyusutan, dibagi dengan capital employed. Dengan penjelasan bahwa EBIT adalah laba, terus kemudian penyusutan adalah depresiasi, sedangkan capital employed itu adalah merupakan posisi aset dari perusahaan tersebut. Batasan sukses yang ditentukan oleh kemenak BUMN atas ROI ini, untuk score ROI di bawah 0%, itu dinilai 0 untuk infrastruktur dan 1 untuk non-infrastruktur, dengan yang paling tinggi di atas 18%, dinilai 10 dan 15 untuk perusahaan infrastruktur dan non-infrastruktur. Silakan teman-teman pemerhati laporan keuangan, untuk melihat lebih lanjut tentang ketentuan ini, di dalam keputusan Menteri BUMN nomor 100 tahun 2002 tersebut. Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan yang kita miliki tadi, kita ambil laba berjalan, dibagi dengan investasi atau aset. Laba adalah Rp 864.600, sedangkan aset yang kita pakai adalah aset awal, yaitu Rp 4.630.000, sehingga ketemu 19%. Dengan angka ROI senilai 19% tersebut, maka angka tersebut melebihi angka 18%, sehingga jika dikonversi, nilainya akan menjadi 10 jika perusahaan tersebut tergolong sebagai infrastruktur, dan 15 jika tergolong sebagai perusahaan non-infrastruktur. Demikian, ROI yang kita bahas kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.